Wow ternyata disini sangat jelas sekali dari pinggir jalan tol Cipularan Oke teman-teman sebelum berlanjut seperti biasa Pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur Dan seperti biasa jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum Oke lanjut inilah proyek jembatan baja Ketakipat Jakarta Bandung Dari Padalarang Kabupaten Bandung Barat Halo teman-teman semuanya Nah hari ini hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Kembali saya membuat laporan visual untuk teman-teman semuanya Dari lokasi konstruksi proyek jembatan baja dari proyek Ketakipat Jakarta Bandung Yang berada di daerah Padalarang Kabupaten Bandung Barat Di pinggir jalan tol Cipularang Kalau pada video sebelumnya versi drone-nya yaitu dari udara Yang saya terbangkan dari arah Garubangkong ke sana Terbang ke sini sekitar 1,3 km Sekarang saya memberikan laporan visual dari daratnya Oke teman-teman nih lihat sebentar ke arah barat Geretan Pilar ke arah terowongan 10 ke sana Nah oke ini Pilar Portal sisi barat Sisi barat jalan tol dan itu di sisi timurnya Sudah terpasang rangka baja Sudah seperti itu Pada hari ini hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 ini Oke mari kita lihat ke arah sana Lanjut terus nontonnya Oke teman-teman mari kita lanjut Nah seperti inilah konstruksi rangka bajanya Dan itu Pilar yang disebelah barat terhalang oleh pohon Tapi sepertinya ini adalah Sebentar ada trik lewat Sepertinya rangka baja ini adalah bukan jembatan aslinya Karena kalau lihat dari gambar Gambar desain jembatan aslinya Mulai dibangun di sekitar sebelah sana Jadi rangka jembatan aslinya sekitar sana ke sana Nah ini rangka ini bagian dari Nanti yang akan menarik jembatan Ke pilar barat sana Sepertinya memang Kalau lihat gambar seperti itu Jadi sekali lagi bagian jembatan aslinya Nanti kemungkinan dibangun di sana Di arah sana Kemudian ini bagian dari rangka yang untuk menariknya Ke pilar barat Seperti itu kira-kira Oke saya akan zoom Nah pilar Oh bukan pilar Rangka baja yang golong-golong itu Ukurannya sangat besar sekali Nah ini Masih panjang Ke arah timur Untuk badan jembatannya Nah itu daerah tanpilar Ke arah Cilame, Permata, dan Garubangkong Ke arah sana Ini Yang arah masuk dari Jerbang Tol Padalarang menuju Jakarta Bagian dari Interchange Tol Padalarang Nah itu dari arah Bandung Ntar saya mau cari posisi yang bagus Agar Pilar yang baratnya juga ikut rekam Atau saya mungkin harus jalan ke sana Ketengah jalan tol Demi teman-teman semuanya nih Saya memberikan laporan visual Perkembangan proyek Rukasupat Jakarta-Bandung Oke saya akan coba ke sana Sebentar sekali lagi Di zoom Di sana ada pekerja Tuh di atas Sedang memasang Baut-baut Dan pengelasan Wow mantap Terlihat tinggi sekali Oke saya akan ke sana nyebrang Nah sekarang saya berhasil nyebrang ke tengah-tengah sini Tadi posisi saya di sana nyebrang ke sini Nah teman-teman Tuh lihat Nah itu portal yang sebelah barat Pilar portal yang sebelah barat tuh Tuh Jadi nanti jembatannya akan Mengangkangi jalan tol ini Mantep-mantep Bermain-main lagi di jalan tol Demi membuat laporan visual Untuk teman-teman semuanya Ini dari jarak yang lebih dekat Saya berada Di bawah jembatan tol Cipularang Kalau tadi di atas Nah seperti ini teman-teman Ternyata masih panjang Sampai ke pilar itu Nah nanti Sepertinya jembatan Dan aslinya dibangun dari mulai Sambungan ini Kalau lihat di gambar Ini dari arah timur Nah teman-teman Konstruksi rangka penyangga jembatannya Sampai ke pilar yang ini Lebih Lebih sampai ke arah timurnya lagi Saking panjangnya Nah itu Tadi ke arah jalan tol Nah lihat Deretan pilar ke arah Cilame Permata dan Garubangkong Sebagian besar sudah selesai Itu di depan ada satu lagi Yang belum selesai Mantep Ada mobil lewat Nah disini tinggal satu pilar lagi Yang belum selesai Kesananya sudah Kecuali yang Ke arah Permata dan Garubangkong Disini cuman Satu lagi yang ini Yang belum selesai Nah itu Ke arah jembatan Oke mantep Sudah sore Sudah gelap Nah itu Pilar-pilar yang belum selesai Ke arah permata Gadubangkong Ini tumpukan Backheasting Nah disini juga ada Satu dua dan tiga Di depan Terhalang Itu dekat Keren disana Nah itu ke arah jembatan Tadi Nah teman-teman Tampaknya Pembangunan pilar disini Belum akan selesai Dalam jangka waktu Dekat Soalnya ini Jalur sutetnya Belum Ditangani Entah mau dipindahkan Atau ditinggikan Tidak tahu Jadi Nah pilar itu Satu Dua Yang rangka itu Tiga Sama yang di depan Jadi tiga pilar Yang pembangunannya Kemungkinan Agak lama selesainya Nah pilar ini Satu Dua yang rangka itu Dan tiga Yang di depan Yang ada jaring Ijaunya Kalau yang itu Sudah tinggi Tidak ada gangguan Jadi yang tiga ini Ada gangguan Jarur sutet ini Nah itu ke arah jalan tol Ke arah jembatan tadi Ini posisi saya Di permata Nah itu ke Gado Bangkong Itu terlihat Gunung Bohong Inlet Tunnel 11 Di sana Oke Mantap Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Sekali lagi Pantau terus Menengah youtube saya Untuk video-video Infrastruktur Dan Jangan lupa subscribe ya Bagi teman-teman yang belum Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa